Oke, kita bahas soal tentang perpangkatan ya Jadi sebenernya dulu kalau perpangkatan ini nama lainnya eksponen Itu sama aja lah, dulu OTSD juga pernah belajar kan di faktorisasi prima Jadi yang penting kita tuh lihat ya Ini bilangannya, contohnya yang kayak min 2 x min 2 x min 2 Jadi ini perpangkatan dari min 2 Nah, min 2 nya tuh ada berapa? Ini kan dikalikan sebanyak sekali, dua kali, tiga kali kan Jadi min 2 pangkat 3 Hati-hati ya, jangan ditulis min 2 pangkat 3 Nah, jadi harus dalam kurung Oke, selanjutnya ini seperlima ya Kalau seperlima ini, tetung ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 Jadi, seperlima pangkat 5 Oke, selanjutnya kalau min 2 per 3 ini Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya Jadi pangkat 5 juga ya Oke, ini setelah tadi kita A sampai C ini pakai angka tuh ya Tadi yang A yang berjalan bulat B dengan C ini pecahan ya Jadi, kita ini ke variable Variable T Ini T nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi T nya pangkat 6 ya Nah, kalau Y ini 2, 4, 6, 8, 10 ya Jadi Y nya pangkat 10 ya Gitu ya Oke, kalau nomor 2 Nyatakan per pangkatan berikut dalam bentuk perkalian berulang Nah, jadi Kalau kebalikkan dari tadi ya Ini jadi 3 pangkat 8 tuh Berarti 3 kali 3, 8 kali ya Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya Oke, kalau 6, 8, 3 6, 8, 3 pangkat 4 berarti Dikalikan 4 kali ya Oke, selanjutnya T pangkat 3 tuh T kali T kali T Nah, kalau min 1 per 4 Ini min 1 per 4 Kali min 1 per 4 4 kali ya Oke, kalau Nah Jadi ini Yang D tadi Minusnya dalam kurung Yang E Minusnya di luar Jadi ini Cukup sekali aja minusnya Minus 1 per 4 Kali 1 per 4 Dikali 1 per 4 Jadi yang di dalam tanda kurung Tidak ada minus ya Untuk soal E ini Jadi itu ya Harus Cermati ya Tanda minusnya ya Oke, ini Nomor 3 yang disuruh nyari hasil ya 2 pangkat 8 nih 2 pangkat 8 berarti Kaliin 2 nya 8 kali 2 kali 2 Kali 2 4, 5, 6, 7, 8 Ini boleh ya Kalau mau dibuat 4 4 Masing-masing 4 Ini kan Jadinya sama aja tuh ya Nah Dalamnya ini kita kali lagi Buat sepasang-sepasang tuh ya Jadi 2 kali 2 4 4 kali 4 Hasilnya 16 Terus itu Ini 2 kali 2 juga 4 ya 2 kali 2 4 4 kali 4 16 Nah 16 kali 16 Nah Kalau buat Yang belum hafal nih 16 kali 16 6 kali 6 Kan 6 3 nya simpan 1 kali 6 6 tambah 3 9 ya 16 kali 1 16 ya Jadi 6, 5, 1 2, 5, 6 ya Oke Jadi 2 pangkat 8 Sama dengan 256 ya Selanjutnya 5 pangkat 4 5 pangkat 4 Berarti 5 kali 5 Kali 5 Kali 5 Ya Boleh nih Kita pasang-pasangin Jadi 5 kali 5 25 Ya 25 kali 25 Itu hasilnya ya 5 nya kali 5 kali 5 25 2 simpan 2 kali 5 10 10 Tambah 2 12 ya 25 kali 2 5 kali 2 10 0 Tulis 1 simpan 2 kali 2 4 4 tambah 1 5 ya Tambahin 5 2 tambah 0 2 1 tambah 5 6 tuh Jadi 25 kali 25 625 5 ya Oke Yang C nih 0,02 pangkat 2 0,02 Dikali 0,02 2 ya Jadi Abaikan aja nih Yang namanya Desimal Kita lihat angka yang bukan 0 Ini kan cuma ada angka 2 nih 2 kali 2 tuh 4 Ya Nah Tekniknya Kita lihat Ini kan 2 angka di kanan koma 0,02 1,02 Ya Jadi kalau Ini 2 angka di kanan koma Dikali dengan 2 angka di kanan koma Hasilnya nanti Harus ada 2 tambah 2 4 angka di kanan koma Ya Jadi ngitungnya dari 4 Mundur 4 0 0 0 Baru koma ya 0,00 0,004 Itu sama dengan 0,02 Dipangkatkan 2 Oke Kalau yang D nih 1 per 3 Pangkat 3 Ya Kalian aja ya 1 per 3 nya 3 kali Ya 3 kali 3 9 9 kali 3 2 7 ya Jadi 1 per 2 7 sama dengan Pangkat 3 Dari 1 per 3 Ya Oke Kalau Minus dari Pangkat 4 Dari 1 per 4 Jadi Minus 1 per 4 nya Dikalikan 4 kali ya Nah ini Boleh ya Kita Pasang-pasangin 1 per 4 Kali 1 per 4 1 per 16 Ya Lalu itu Jadinya Minus 1 per 16 Dikalikan 1 per 16 Nah 16 kali 16 Tadi 256 ya Jadinya Minus 1 per 256 Sama dengan Minus dari Pangkat 4 Dari 1 per 4 Oke Nomor 4 Nyatakan Bilangan berikut Dalam perpangkatan Basis 10 Jadi Ya Kita hitung aja ya Nolnya ini ada berapa Kalau 1000 kan Nolnya ada 1, 2, 3 Jadi 10 Pangkat 3 Kalau 100 ribu Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5 Jadi 100 ribu Sama dengan 10 Pangkat 5 Nah ini 1 juta nih Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nah Jadi 10 pangkat 6 Sama dengan 1 juta Kalau 10 juta Berarti Tambah aja Nolnya 1 10 pangkat 7 Jadi Nah Kalau Pembuktiannya Itu 10 x 10 Gitu 10 x 10 X 10 X 10 X 10 Nah Kalau 1 juta 10 nya 6 x 3 4 5 6 Nah Kalau 10 juta 10 nya 7 x 3 4 5 6 7 Oke 256 Mau diubah jadi Basis 2 Nah Jadi 2 pangkat berapa Hasilnya 256 Jadi Bagi aja dulu 6 Satuannya Bilangnya genap Pasti bisa dibagi 2 256 Bagi 2 Nah Kalau Bingung Bagiin manual Aja 2 Bagi 2 1 2 Coret 0 5 turun 5 bagi 2 2 2 x 2 4 5 kurang 4 1 16 Bagi 2 8 Nah Selanjutnya 128 Bagi 2 lagi 12 12 6 8 4 6 4 6 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 4 4 2 2 Nah 32 Bagi 2 Kalau bingung 3 Bagi 2 1 2 3 2 12 12 12 12 12 6 Aduh Gini aja Gampang 16 12 8 8 8 2 4 4 2 2 Jadi Ini Hitung Ada berapa Faktorisasi Primanya 1 2 3 4 5 6 7 8 Jadi 2 Pangkat 8 Sama 256 Nah Kalau 64 Itu Hitung aja Dari sini Tadi 1 2 3 4 5 6 Jadi 2 Pangkat 6 5 12 5 12 Satuannya Genap Bagi 2 Dulu 5 2 4 5 Kurang 4 1 11 2 5 5 5 5 2 10 12 12 12 12 12 6 Nah Jadi 5 12 2 2 2 2 256 Nah Kan kita Udah Dapet 256 2 Pangkat 8 Jadi 2 Pangkat 1 Dikali 2 Pangkat 8 Pangkat Jumlahin 1 Tambah 8 9 Jadi 2 Pangkat 9 Sama 5 12 Yang D Ini Gede 10 1 48 576 Bagi 2 Dulu 5 24 2 8 8 8 Bagi 2 Lagi 2 2 6 2 1 4 4 2 Lagi 13 1 0 72 Bagi 2 Lagi 6 5 5 36 2 Lagi 3 2 7 6 8 2 16 3 15 3 8 4 2 8 192 8 8 192 8 192 Bagi 2 2 4 0 96 20 Ini Biar Biar Nggak Bingung Kita Buat Jadi 1 Ini 1 1 Rantai Satu Pohon Maksudnya Jadi Ini 1 1048 Tadi 7 48 576 Pertama Bagi 2 5 2 4 28 5 Ini Tadi 5 2 4 2 8 8 Oke Ini Kita Salin Dulu Biar Lebih Gampang Lihatnya Maksudnya Satu Pohon Jadi Nggak Bingung Kalau Dipisah Tidak Muat Di bawah Yang Tadi 5 5 5 5 3 6 2 16 3 8 4 2 8 1 9 2 2 Nah Ini 8 192 Dibagi 2 Lagi 4 4 0 96 2 Lagi 24 8 2 10 24 Nah 2 5 12 5 12 5 Dari Yang C 2 9 Nah Ini Berarti Lanjutin 2 9 Dikali 9 Dikali 2 10 10 11 12 13 14 19 16 17 18 19 Waduh Jadi 2 19 Itu Sama Dengan 1 48 576 Oke Ini Kita 5 5 5 5 6 2 6 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 bagi 5, 1 ya 6 kurang 5, 1 12, 12 bagi 5 2, 10 12 kurang 10, 2 25 bagi 5, ya 5 ya Oke Jadi tuh, 625 bagi 5 125 Nah, 125 nih, bagi 5 lagi 25 bagi 5 12 bagi 5 tuh 2, 2 kurang 5, 10 25, 2 turun ya 25 bagi 5, 5 Jadi Ya 125 bagi 5 tuh Hasilnya 25 Nah, 25 nih bagi 5 lagi 5 ya Jadi, 625 tuh sama dengan 5 pangkat 4 Nah, 15, 625 tuh Bagiin 5 lagi ya 15, 625 Bagi Bagi 5 15 bagi 5 3, 15 Coret 0, 6 turun 6 bagi 5 tuh 1 6 kurang 5 tuh 1, 12 12 bagi 5 2 ya 10 12 kurang 10, 2 25 bagi 5 5 Jadi, 15, 625 bagi 5 3125 Nah, 3125 bagi 5 lagi Ya 3, 1, 2, 5 Bagi 5 3, 1 bagi 5 6, 6 bagi 5 6 ke 5, 30 31 kurang 30 31 kurang 30 1, 12, 12 bagi 5 2, 10 ya 12 kurang 10 2, 25 bagi 5 5 Jadi, 625 Nah, 625 udah dapet dari yang C tadi Ya 5 pangkat 4 Jadi, 5 pangkat 4 kali 5 5 pangkat 5 Pangkat 6 5 pangkat 6 Sama dengan 15 625 Nah, kalau 125 tuh Ini kan Sama dengan 5 kali 25 Nah, 25 tadi 5 pangkat 2 Jadi 5 pangkat 1 Kali 5 pangkat 2 Sama dengan 5 pangkat 3 Ya Jadi, 5 pangkat 3 Sama dengan Basis 5 dari 125 Ya Oke Nah, ini Kita dicampur aduk Gado-gado ya Ada penjumlahan Ada perkalian pangkat Ya, nggak masalah Ini jadi 5 tambah Ya Jadi, 2 pangkat 4 dulu 2 pangkat 4 2 kali 2 2-nya dikaliin 4 kali Ya 2 pangkat 4 berarti 2 kali 2 4 4 kali 2 8 8 kali 2 16 ya Jadi 3-nya kali 16 dulu 48 ya Nah 48 tambah 5 53 ya Oke Kalau ini setengah pangkat 6 pangkat 3 Ayo, ingat lagi tuh Apalan kelas 6 Bilangan kubik Masih ingat nggak? 6 pangkat 3 2 1 6 ya 4 kuadrat 16 2 1 6 kurang 16 200 ya 200 kali setengah Jadi 100 Oke, ini selanjutnya Nomor yang C ini 3 Min 3 dipangkatkan 4 81 ya 81 kali 3 Nah, selesaiin dulu 243 ya 243 tambah 8 Hasilnya Jeng, 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 jeng 251 ya 251 ya Nah, 6 pangkat 4 Dikurang 4 Maka 4 6 pangkat 4 Berarti 6-nya Dikali 4 kali Ya 6 kali 6 aja tuh 36 36 kaliin 36 Ayo berapa Jangan males Pakai kalkulator ya Awas ya Nah, 36 kali 6 6 3 3 kali 6 12, 12 Tambah 3 15 36 kali 3 6 kali 3 18 8 Tulis 1 Simpan 3 kali 3 9 9 Tambah 1 10 Jadi 6 5 tambah Ini 6 3 3 kali 6 18 21 ya Maksudnya ya 9 12 96 Jadi ya 12 96 Dikurang 4 pangkat 4 4 pangkat 4 Tadi Dapatnya 16 12 96 Kurang 16 12 80 12 80 Bagi 2 Hasilnya 640 Oke 1 per 4 Pangkat 4 4 pangkat 4 Tadi Hasilnya Ini ya 4 kali 4 16 Nah Habis itu jadi 16 Nanti kali 16 16 16 256 Jadi 1 per 2 5 6 Dikali Min 1 per 3 Dikali Min 1 per 3 Min kali min Jadi Plus ya Jadinya Plus 1 per 9 Nah 256 Kali 9 Jadi hasilnya 6 kali 9 4 5 simpen 5 kali 9 45 45 Tambah 5 50 5 simpen 2 kali 9 18 18 Tambah 5 2 3 Jadi 1 per 2 2 2 304 Oke Yang F F ini Ada tanda bagi Ada tanda kurang Jadi Gak apa-apa Stay cool aja 1 per 256 1 per 256 Bagi Ya Ini Maksudnya Kasih minus 2 aja 1 per 3 Jadinya Hasilnya Min 9 Per 256 Gitu Oke Nomor 8 Kita harus Dapetin nilai X Jadi tebak 343 Faktor Varisasinya Gimana ya Kalau pakai 7 343 Kita tes Bagi 7 dulu Kalau Hafal Bilangan kubik Enak 7 pangkat 3 aja Jadi Nanti samain aja Pangkatnya itu X nya jadi 3 Cuman kalau lupa bilang kubik Tes aja dulu 343 Bagi 7 dulu Tes ya Ya Paling mendekatinya Coba 4 dulu ya 4 kali 7 kan 28 ya 34 kurang 28 6 63 Bagi 7 Hasilnya 9 ya Ya Jadi Benar tuh Jadi 343 itu 49 kali 7 49 nya itu 7 pangkat 2 Nah Jadi 3 kali 7 pangkat 1 2 tambah 1 Ya 3 ya Oke 64 nih Faktorin lagi Dengan 2 6 bagi 2 3 4 bagi 2 2 3 2 bagi 2 16 16 bagi 2 lah 2 8 ya 8 bagi 2 4 4 bagi 2 2 Ini jadinya 2 nya ada pangkat 1 2 3 4 5 6 Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 2 X Nah ini X nya berarti 6 ya Oke Kalau 10 pangkat X Sama dengan 10 ribu 10 ribu kan Sama dengan 10 10 pangkat 4 ya Jadi X nya itu Sama dengan 4 Nah kalau 5 X Pangkat 6 25 6 25 tadi Kalau kita bagi 5 Tes dulu ya 6 bagi 5 1 6 kurang 5 1 12 12 bagi 5 2 2 12 kurang 10 25 25 bagi 5 Hasilnya 5 ya Oke Jadi 125 5 x 5 Nah ini 125 itu Kalau kita tes lagi Bagi 5 ya 12 bagi 5 2 10 25 25 bagi 5 5 ya Oke jadi 25 itu 25 x 5 Nah Ya 25 Difaktorin lagi Lagi aja ya 5 x 5 ya 5 x 5 Itu sama dengan Berarti 5 pangkat 4 Jadi Kalau 5 pangkat 4 Sama dengan 5 pangkat X Berarti X nya 4 ya Oke ini Nomor 9 nih Soal cerita ya Tipe peneliti dari Dinas Kesehatan Suatu daerah di Indonesia Timur Meneliti suatu wabah Yang sedang berkembang Di desa X Tipe peneliti tersebut Menemukan fakta Bahwa wabah Yang berkembang Disebabkan oleh virus Yang tengah berkembang di Afrika Dari hasil penelitian Didapetin bahwa Virus tersebut Dapat berkembang Dengan cara Membelah diri Menjadi 2 virus Setiap setengah jam Setengah jam ya Keywordnya ya Menjadi 2 virus ya Dan menyerang sistem Kekebalan tubuh Berapa tuh jumlah virus Dalam tubuh manusia Setelah 6 jam Nah Jadi tuh Kalau misalnya ya Awalnya itu 1 virus Menginfeksi Seorang manusia Jadi kan dia membelah Menjadi 2 virus ya Dikali 2 Kalau membelah itu Nah ini nih Diagramnya 1 virus ya Menjadi 2 2 nanti Jadi Satunya jadi 2 Jadi 2 lagi Dari 1 Ini 2 Ini 4 Nah kalau dari 4 tuh Kita misalkan lagi ya Ini Ini masing-masing Membelah 2 lagi tuh Pembelahan sel ya Namanya tuh Pembelahan mitosis Nah Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 8 virus ya Jadi ini 1 ini 2 4 ini membentuk Suatu deret eksponen Ya 2 itu Sama dengan 2 pangkat 1 4 berarti 2 pangkat 2 8 ini 2 pangkat 3 Nah 1 tuh sebenarnya 2 pangkat 0 Ya Jadi Begitulah Ini saat Jam Jam 0 ya Ini jam ke 1 Ada 2 pangkat 1 Jam Jam ke Jam ke 2 Itu Ada 4 Jam ke 3 Udah 8 ya Jadi kalau Sudah 6 jam Itu berarti Ya Kita bagiin ya 6 jamnya itu Dibagi sama Tadi kan dia ngomong Menjadi 2 virus Setiap setengah jam Nah Jadi 6 bagi setengah Itu berarti 6 Dikali 2 per 1 Ya Jadi sama dengan 1 kali 2 pangkat 12 Ya Nah 2 pangkat 12 Itu kalau mau cepat Ngitung ya 2 pangkat 12 Itu 2 pangkat 2 pangkat 2 kali 2 Kali 2 12 kali ya Ini Ini 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya Nah jadi kalau 12 Banyak banget ya Kita buat aja bagi 6 sama 6 gitu 4 6 ya Nah Itu aja Dari 6 dulu Nah kalau 6 ini juga masih banyak ya Jadi dipecah Jadi sepasang sepasang 3 pasang dari 6 nih Ya Nah Itu teknik Ngitung yang cepat ya Jadi 2 kali 2 4 4 ya 4 Nah ini sama aja Nah ini sama aja 4 nya dikaliin 6 kali Berarti ya 4 nya dikaliin 6 kali Nah 4 kali 4 16 ya 16 kali 4 64 Nah jadi 64 kali 64 ya Nah 64 kali 64 itu 16 1 2 5 ya 4 2 38 Jadi 496 ya Jadi Dari 1 virus Setelah Dia 6 jam Bisa jadi 4096 Virus Oke Nomor 10 nih Abis ngurusin virus Kita urusin amuba Amuba ini membelah diri Menjadi 2 kali Tiap 15 menit Nah Jadi Kalau dalam Jumlah amuba Salam 1 hari 1 hari itu berarti kan 24 jam ya 24 jam Itu berarti 24 Kali 60 ya Boleh kita ubah ke menit Tapi Gede amat ya Sebenernya ya Enak 15 menit Bisa diubah juga Jadi 1 per 4 jam Ya Terserah sih Mau pakai 1 jam Atau menit Sama aja Monggo Dipersilakan ya Ini Awalnya 4 ekor ya 4 ekor Setelah 1 hari Berarti Nah kita Enaknya Maka mana nih Maka Maka ini aja ya Maka menit aja ya Jadi 24 jam 1 hari itu 24 kali 60 menit Dibagi tiap 15 menit ya Nah ini jadi Coret aja 60 bagi 15 Itu 4 Jadi 2 pangkat 2 pangkat 24 kali 4 96 Nah 4 itu sebenarnya 2 pangkat 2 ya Jadi 2 kali 2 2 pangkat 2 Dikali 2 pangkat 96 Itu boleh sih 2 kali 192 ya Gini aja sudah bener ya Gak usah Mau dicari Seben Hasilnya Dikaliin 192 kali Aduh Mumet ya Kalau yang B ini Jumlah Amuba mula-mula Sehingga dalam 1 jam Terdapat minimal Kalau minimal 1000 Itu berarti Dia harus Lebih dari sama dengan ya Jadi X dikali 2 pangkat 1 jam 60 menit ya 60 menit Jadi 60 Dia bagi 15 Lebih dari Sama dengan 1000 Jadi X dikali 2 pangkat 4 Nah itu 1000 bagi 2 kali 2 Kali 2 kali 2 Jadi 1000 bagi 2 500 500 bagi 2 250 250 bagi 2 125 125 bagi 2 tuh Berapa Hasilnya Ayo Jadi Ya 62,5 ya Jadi kan gak mungkin ya Amuba tuh setengah Jadi ya Minimal berarti Bilangan bulat Ya Bilangan bulat Terdekat dari 62,5 63 Ya Gitu Sampai jumpa di video Terima kasih Terima kasih.